Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Perusahaan Listrik Negara atau PLN memberikan bantuan cold storage berbahan bakar listrik kepada para nelayan di Desa Samudrajaya, Kecepatan Pamembek, Kabupaten Garut. Dengan bantuan tersebut, para nelayan mendapatkan manfaat ganda dari biasanya yang hanya mengandalkan pengepul dan teknik pengawetan tradisional. Perusahaan Listrik Negara melalui PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat yang diwakili Manajer Komunikasi dan TCSL PLN UID Jawa Barat, Dindin Mulyadin memberikan bantuan berupa cold storage berbahan bakar listrik kepada para nelayan di Desa Samudrajaya, Kecepatan Pamembek, Kabupaten Garut. Program bantuan ini sebagai bentuk dukungan PLN UID Jawa Barat guna tercapainya tujuan pembangunan daerah dan nasional untuk desa pesisir sesuai dengan program desa pesisir tangguh sekaligus meningkatkan konsumsi listrik masyarakat. Dengan bantuan ini, para nelayan dapat mendapatkan manfaat ganda dari biasanya hanya mengandalkan pengepul dan teknik pengawetan tradisional. Sementara itu, Kepala Bumdes Motekar Desa Samudrajaya, Joyce Harsa mengaku sangat berterima kasih kepada PLN yang telah memberikan bantuan kepada para nelayan. Dengan adanya bantuan cold storage ini, para nelayan dapat memaksimalkan penjualan hasil tangkapannya dan tidak bergantung kepada pengepul. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya para nelayan di Desa Samudrajaya, Kecamatan Pamembek, Kabupaten Garut ini dapat meningkat. Meningat penghasilan jual ikan, hasil tangkapannya pun akan meningkat. Yona Kurniawan, Bandung TV